Selain harga kebutuhan bahan pokok yang tidak stabil, harga ayam potong di tingkat pedagang justru merangkak naik. Bahkan sebelumnya di harga Rp30.000 per kilonya, kali ini naik menjadi Rp32.000 per kilonya. Ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Momen hari besar keagamaan membuat harga ayam potong merangkak naik. Sebab sejumlah masyarakat di kota Kuala Tunggal memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini harga ayam potong di harga Rp32.000 per kilonya. Dimana sebelumnya harga ayam potong hanya di harga Rp30.000 per kilonya. Salah satu pedagang ayam potong di pasar Tanggurajo Ilir, Ahmad Rifai mengatakan, kenaikan Rp2.000 per kilonya untuk harga ayam potong ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir ini. Sebab harga ayam potong sempat bertengger atau bertahan di harga Rp30.000 per kilonya. Namun karena kebutuhan ayam potong cukup meningkat, terutama di momen peringatan Maulid Nabi ini. Ini ada kenaikan sedikit atau sedikit? Ini ada naik sedikit lah, Rp2.000an dari hari Rp30.000. Ini pengaruh apa naik? Aku mesti molin? Kenapa pengaruh? Biasanya air-air mulingnya orang tambah ramai. Mulai-mulai agak ramai, begitu mungkin naik tadi. Kebutuhan moling lagi juga? Iya. Berarti paling lama harga kemarin Rp30.000? Rp30.000. Kalau untuk kesehatan banyak? Ada, banyak. Bisa besar juga lah ya? Iya, bisa besar juga. Ungkapan serupa juga dikatakan Adi. Menurutnya, kenaikan harga ayam potong menjadi hal biasa bagi pedagang. Sebab kenaikan juga relatif terjangkau, dan belum bergejolak di tengah masyarakat sebagai pembeli. Yang belakang hari yang lalu, harga itu sekitar Rp30.000. Ini sekarang lagi naiknya jadi Rp32.000. Kalau untuk Argo ini, stabil itu paling lama, kemarin itu Argo Rp30.000 lah paling banyak. Iya. Pasukan banyak ya? Pasukan banyak. Berarti ini naik-naik dikit lah ya, tapi kalau penjualan seperti apa? Gitu-gitu lah. Penjualan agak ngaruh sedikit. Kayak gitu-gitu lah ya. Berarti banyak isi langganan juga ya? Isi langganan cuma. Surya Purniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.